Pertumbuhan perekonomian Bali telah menunjukkan tren positif berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS Bali tercatat tumbuh 6,61% year on year pada tribulan 4 2022. Kondisi ini tentunya memberi angin segar bagi industri perbankan di Bali termasuk BPR yang optimis kinerja makin membaik. Ketua DPD Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia Perbarindo Bali ikutut komplit mengatakan dengan mulai positifnya perekonomian Bali menjadi peluang bagus bagi industri BPR dan dibarengi dengan kinerja yang lebih baik. Diakuinya saat ini memang ada kelihatan pertumbuhan di industri BPR sendiri meski tidak signifikan. Dia berharap agar ekonomi Bali selalu tumbuh berkembang terutama sektor pariwisata karena memberi dampak positif bagi perkembangan BPR di Bali. Dia menyadari kurang lebih 3 tahun terakhir ini tantangan yang dihadapi Bali tidak mudah di tengah pandemi COVID-19. Perekonomian Bali mengalami tuberlensi yang membuat kemampuan nasabah mengalami penurunan yang akan bermuara pada persoalan kredit. Di tengah pandemi, ia mengaku persoalan kredit atau NPL sempat mencapai 10 persen. Namun, dia mengakui beberapa BPR NPL-nya masih terjaga di 5 persen. Beberapa tantangan ke depan yang dihadapi BPR dikatakannya yaitu secara internal ketersediaan SDM khususnya di bidang marketing yang masih kurang. Di samping itu, persoalan pengurus yang masih menjadi kendala di beberapa BPR. Hal ini yang dikatakannya menjadi hal yang diperhatikan ke depan. Di sisi lain diakui ketut komplit dana pihak ketiga, DPK di BPR cukup tinggi yang menandakan kepercayaan masyarakat sangat bagus kepada BPR. Terbukti saat ini yang perekonomiannya masih dalam tahap pemulihan, DPK di BPR mencapai 15 triliun lebih. Perekonomian Bali yang mulai positif ini pun dikatakannya menjadi angin segar. Dengan semangat dedikasi serta faktor eksternal yang mendukung, diharapkan secara bertahap kinerja keuangan Bali mulai pulih. WDS2T Bisnis Bali melaporkan.